Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami hadirkan informasi di Sapa Indonesia malam. Menteri Keuangan Sri Mulyani merespons protes dari masyarakat dan pengusaha mengenai polemik tabungan perumahan rakyat. Sri Mulyani menekankan kebijakan tapera untuk memudahkan masyarakat tak mampu untuk membeli rumah. Saat rapat kerja di gedung DPD Jakarta kemarin atau DPR Jakarta Selasa kemarin, Sri Mulyani yang juga menjabat sebagai anggota komite BP Tapera mengakui pendapatan masyarakat telah banyak terkena beban-beban berbagai potongan seperti pajak. Namun ia menekankan kebijakan tapera memudahkan masyarakat untuk membeli rumah sebab menurut Sri Mulyani APBN telah ikut hadir dalam program itu. Jadi kami ingin menekankan, saya memahami beban-beban dan oleh karena itu APBN juga ingin mengurangi beban masyarakat melalui berbagai cara. Kalau di perumahan adalah tadi lebih dari 228 triliun yang sudah dimasukkan dan sekarang dana FLPP itu sudah lebih dari 105 yang memutar menjadi 167 triliun bagi MBR. Masih ada policy yang harus diimprove, harga dari rumah itu sendiri dan yang disebut sebagai kriteria MBR itu yang 8 juta mungkin kita perlu karena sekarang harga rumah mungkin bisa naik menjadi 300 juta yang sekarang itu sekitar 160 atau 170 juta. Lidbang Kompas melakukan jejak pendapat mengenai program tapera bagi pekerjaan swasta dan informal. Survei digelar pada 5 hingga 8 Juni 2024 dan sepenuhnya dibiayai oleh harian Kompas. 43,1 persen responden menyatakan tidak setuju dan tidak mau ikut program tapera. Hanya 16 persen yang setuju dan mau ikut program tapera. Ada sekitar 12 persen yang setuju tapi tidak mau ikut program tapera. Sementara 28,6 persen tidak tahu tentang program tapera. Survei Lidbang Kompas juga menanyakan alasan responden tidak setuju dan tidak mau ikut program tapera. Hasilnya 52 persen menjawab membebani keuangan akibat potongan gaji 2,5 persen. 17 persen menyatakan sudah punya rumah. Ada juga yang menyatakan tapera belum jelas dan terpercaya sebesar 9,9 persen. Sementara sisanya 19,9 persen menjawab beragam alasan. Lidbang Kompas juga menanyakan soal profesionalitas pengelolaan dana tapera. 74,7 persen responden tidak yakin dana tapera dikelola profesional dan bebas korupsi. Sementara 25,3 persen menyatakan sebaliknya. Terima kasih telah menonton!